Oke, 200 gram tau cinanya Dan untuk dari proteinnya, saya ambil di sini ada daging ayam juga Ini daging ayam full, saya aseskan di meja gula gula Untuk menu kali ini saya akan membuat sotong bakar istimewa Apa sih istimewa dari sotong ini? Nah, sotong yang saya gunakan, kita ingin langsung saja Ini ukurannya sangat yang besar ya Oke, dan sotong ini akan saya isi Dengan bahan isian juga untuk kita siapkan Tapi sebelum itu saya menggunakan sarung tangan dulu, hang block dulu Nah, kita juga harus hajin Kalau tanpa menggunakan sarung tangan, kita harus cuci tangan ya Agar untuk memasak bisa menjadi lebih bersih juga semuanya Dan ini, ini saya ada 2 buah sotong ya, atau cumi besar Ini saya mau marinate aja, nggak apa-apa Saya marinate di atas talenan sini ya Ini ada jurung nipis Ya, jurung nipis Saya mau ambil 2 slice aja, jurung nipisnya Oke, ini biasa untuk seafood ya Mungkin termasuk seafood Kita harus marinate Garam Pem-pem Oke, kasih garam Bagian sebelasnya juga Kita ulangi dengan cara yang sama Nah, saya butuh mixing bowl atau loyang untuk mencampurkan semuanya Langsung saja, ini gampang Ini kita gunakan, ini 200 gram caucina Yang sudah saya lumatkan Langsung saja Oke, 200 gram caucinanya Dan untuk dari proteinnya, sambil disini ada daging ayam juga Ini daging ayam filet Yang sudah kita cincang Namanya kita masukkan jadi satu ya Dan saya juga mempunyai ini ada udang pancet Kalau ini udang pancet ya Sama, 200 gram Kita cincang-cincang Kemudian masukkan dalam adonan disini Oke, tambahkan Saya mempunyai 2 butir telur Misikan satu persatu Seperti biasa, saya suka tes dari telurnya Ini bagus atau tidak Kita pecahkan dulu Tolongkan dalam satu mangkok Hmm, mangkok kecil Ternanya tulurnya bagus Tambahkan satu Kemudian masih ada satu lagi Oke, saya dapat dua Oke, ini langsung saja Kemudian saya juga disini ada 100 gram Ini buncis ya Buncis, kita cuci bersih Keluarkan bagian seratnya Biasa disini ada bagian ini Yang menempel Ini 100 gram Kita iris tipis-tipis saja Masukkan Untuk buncisnya Oke Kemudian Saya juga ada 100 gram wortel Ini wortel kita potong Dadu-dadu kecil Setelah wortel Hanya gampang ya Sama campur-campur dari satu Nah, disini saya ada Dua seconok teh dari Kaldu bubuk Tambahkan black pepper Pam-pam Cilinnya itu lebih berasa banget Oke, sekarang saya mau campurkan Untuk nanti adonan isian ya Ini adonan isi dari Sotong nanti Untuk mempercepat Ini metodnya Kita bisa masukkan ke dalam Piping bag atau plastik segitiga Sekarang saya mau mengisi dulu Dengan adonan Ini sudah saya ambil Piping bagnya Oke, kalau seperti ini Kita ambil Sotong yang sudah kita marinai tadi Kemudian masukkan Ujung dari piping bag Kedalam Perut Ya Sotong ini Nah, ini yang satu sudah Kemudian Saya juga sudah menyiapkan pembakaran di sana Sekarang Sotong ini akan saya bakar Dan membutuhkan sausnya Mau tahu seperti apa Jangan kemana-mana Tetap di gula-gula Tidak Terima kasih.